Halo dia gamers, balik lagi di channel Youtubenya Digital Alliance bersama aku, Esya. Kali ini aku akan ngebahas tentang case keluaran terbaru dari Digital Alliance, yaitu Unicorn X. Nah, pasti kalian bakal penasaran banget sama fitur-fitur terbaru dari casing Unicorn X ini. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe Youtube Digital Alliance. Dan kalian juga jangan lupa pencet tombol notification, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekarang kita langsung bahas bentukan dari Unicorn X ini yuk. Jadi, casing Unicorn X ini bertipekan middle tower dengan dimensi 430 x 196 x 344 mm. Dengan warna hitam yang netral dan juga pastinya casing ini cocok untuk dimana aja. Untuk front side-nya berbahan ABS, right side-nya berbahan akrilik, dan left side-nya berbahan flat. Case ini juga dilengkapi dengan fan support hingga 8 fan. Dilengkapi dengan 7 slot PCI, dengan I.O. ports yang memuat USB 2.0, 3.0, audio, dan mikrofon. Selanjutnya, case Unicorn X ini sudah memiliki slot hard disk dan SSD. Casing ini kompatibel dengan motherboard tipe ITX dan M8X. Dilengkapi dengan fitur utama yaitu CPU cooler, front LED RGB panel, front support, radiator support, GPU and CPU cooler, dan PSU cover. Lalu, pada bagian filter dash-nya menggunakan material top magnetic. Jadi, kalian bisa dengan mudah untuk memasang dan mencopotnya. Case ini memiliki bobot sebesar 3,6 kg. Oke deh, gamers. Itu dia penjelasan dan review dari Unicorn X ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa komen di bawah sini ya. Buat kalian yang ingin memiliki case Unicorn X ini, kalian bisa langsung klik link deskripsi di bawah ini. Oke deh, gamers. Aku Esya. Sampai jumpa. Bye. Sub indo by broth3rmax